Oke teman-teman, disini sudah saya siapkan sebuah solder yang masih baru Dan solder ini biasanya digunakan untuk keperluan elektrol ya teman-teman ya Biasanya digunakan untuk melelekan timah, melepas maupun memasang sebuah komponen elektronik Dan disini kita akan fungsikan lain daripada itu ya teman-teman ya Disini akan kita rubah menjadi ide yang lain atau ide yang sangat kreatif Jadi silakan teman-teman tonton aja videonya dari awal sampai selesai Supaya teman-teman paham dan langsung bisa dipraktekan di rumah Oke disini untuk yang pertama-tama kita akan lepas dulu pada bagian ujungnya daripada solder ini teman-teman ya Oke disini yang pertama-teman harus lepas dulu pada bagian ini skrupnya dari solder Nah kita lepas dulu ujungnya ini teman-teman Kita keluarkan bagian ujungnya ini ya Nah seperti ini tinggal ini bagian soldernya Nah setelah itu teman-teman siapkan yang namanya paku teman-teman Ini saya ada paku Usahakan paku yang agak besar ya Ini kurang lebih 7 cm Dan untuk bagian kepala pakunya ini Usahakan yang agak lebar teman-teman ya Oke dan paku ini akan kita potong sebagian teman-teman ya Oke kita potong dulu Nah jadi seperti ini kita potong kira-kira segini teman-teman Sebagian atau setengahnya ya Dan selanjutnya tinggal kita pasang pada bagian soldernya Pada ujung solder yang lubang tadi ya teman-teman Yang ini yang lubang Kita pasang disini Jangan terlalu dalam Kira-kira segini Sekarang tinggal kita kencangkan aja teman-teman ini Disini sudah kita pasangkan atau kita ganti dengan paku bagian ujung soldernya ini teman-teman Seperti ini ya Dan selanjutnya Disini kita gunakan per Untuk pernya bebas ya teman-teman Mau per apapun bebas Yang penting jangan terlalu besar Kita sesuaikan aja teman-teman Kira-kira segini Dan pernya ini Kita potong teman-teman Kita potong supaya menjadi sebuah lingkaran Kira-kira kita potong dari Kita urutkan aja di bagian sini teman-teman Ini bagian ini ya Kita potong segini Oke teman-teman Dan ini sudah kita potong-potong menjadi seperti ini teman-teman Untuk pada bagian pernya ya Ini kita potong-potong kecil aja seperti ini Menjadi sebuah lingkaran Teman-teman gunakan Per yang kecil aja supaya pemotongannya lebih mudah Kalau mau buat per yang besar yang tidak apa-apa Jadi seperti ini teman-teman Oke seperti ini Dan sekarang tinggal kita Tes ya Kita fungsikan Kita tes Disini harus kita tancapkan dulu di listrik AC 220V Ini kita tancapkan dulu teman-teman Nah ini tinggal kita tunggu aja Sampai panas Sekarang langsung kita fungsikan aja Yang tadi kita buat teman-teman Disini saya ada sebuah helm Yang sudah pecah seperti ini Jadi nanti kita gunakan untuk mengalas ini teman-teman ya Sekarang kita lepas dulu bagian bautnya daripada helm ini teman-teman Dan ini helmnya terpecah menjadi dua bagian teman-teman ya Ini pecah menjadi dua bagian Dan akan kita last menggunakan solder yang sudah kita modifikasi tadi teman-teman Dan disini biasanya kalau kita gunakan lem saja Ini tidak akan sempurna ya teman-teman Jadi kalau kita gunakan lem cair aja disini tidak akan bertahan lama Pasti akan pecah lagi seperti ini Jadi disini kita last saja menggunakan solder yang sudah kita modifikasi tadi Nah jadi disini sebelum kita last menggunakan solder yang sudah kita modifikasi tadi Disini kita perlu kasih lem cair juga ya teman-teman ya Supaya ini presisi dulu ya Ini kita lem menggunakan lem cair supaya presisi Baru kita last Nah sekarang ini tinggal kita kasih lem dulu Nah ini kita kasih lem dulu teman-teman Ini tujuannya supaya presisi aja ya teman-teman ya Oke teman-teman ini sudah kita kasih lem seperti ini Dan ini sudah merekat ya Lemnya sudah menempel Nah disini seperti ininya Jadi ini kalau kita gunakan lem aja seperti ini teman-teman Ini tidak akan kuat Saya jamin tidak akan kuat Tapi kalau kita buatkan modifikasi solder yang seperti ini Pasti ini kuat teman-teman ya Nah ini sudah panas teman-teman Perhatikan pakunya sudah berwarna ungu Ini sudah panas Dan sekarang pada bagian piernya yang sudah kita potong-potong tadi teman-teman Ini kita taruh di pada bagian ini Sambungannya teman-teman ya Kita taruh di bagian sambungannya Kita coba yang paling mudah dulu teman-teman Nah disini ya Kita coba di bagian sambungannya ini Nah jadi kita pasang seperti ini Ini teman-teman Untuk ininya ya Potongan dari piernya ini Ini kita pasang seperti ini Di tepatnya di tengah-tengahnya sambungan Lalu kita panaskan menggunakan solder yang sudah kita modifikasi ini Supaya seperti ini teman-teman ya Dan ini pastinya kuat banget Kalau kita tambahkan pier ini Jadi ini kekuatannya tidak hanya mengacu pada lem cairnya teman-teman Disini untuk bagian lem cairnya ini Perannya sebagai Supaya ini Presisi ya teman-teman Jadi perannya supaya presisi aja Pada bagian sambungan Dan untuk kekuatannya Disini mengacu pada Piernya ini teman-teman ya Jadi kekuatannya itu ada di pier yang sudah kita potong-potong ini Seperti ini Menyerupai cincin seperti ini teman-teman Lalu kita tempelkan pada bagian sambungannya Nah seperti ini Kita tempelkan pas di tengahnya sambungan ya Setelah itu tinggal kita Panaskan menggunakan solder yang sudah kita modifikasi ini Nah seperti ini Dan ini untuk bagian sambungannya Dari luar itu tidak ada masalah ya teman-teman ya Bagus ya Maksudnya itu tadi tidak tembus ya Untuk pemanasan Tidak tembus Jadi ini kuat banget teman-teman ya Ini kuat banget Kalau kita pasang seperti ini Jadi fungsi solder yang sudah kita modif kali ini Yaitu untuk ini teman-teman ya Untuk menguatkan sambungan teman-teman ya Jadi disini Tidak hanya untuk menyambung Helm yang sudah pecah Teman-teman juga bisa gunakan untuk menyambung Bodi-bodi motor maupun mobil Yang pecah menggunakan solder yang sudah dimodif seperti ini teman-teman Jadi ini berguna banget Dan fungsinya sangat-sangat berguna banget Jadi silahkan teman-teman coba aja di rumah Semoga berhasil Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Lain waktu akan kita sambung dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Jadi disini teman-teman harus buat ini ya Ini sangat berguna banget Oke terima kasih Sampai jumpa